Wali Kota Jayapura mengunjungi fasilitas kapal motor TIDAR yang telah berlabuh di pelabuhan Kota Jayapura sejak 15 Agustus lalu, guna memastikan persiapan evakuasi para pasien isolasi terpusat. Dari hasil peninjauan Wali Kota Jayapura BN Hurutomimano, beberapa waktu lalu di pelabuhan Kota Jayapura masih ditemukan sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum pasien dievakuasi ke KMT DAR sebagai fasilitas isolasi terpusat pasien COVID-19 di Kota Jayapura. Adapun tujuan untuk menghiasi KMT DAR yaitu membuat pasien ditempatkan di masing-masing kamar yang telah disekat, beberapa bagian di dek 4 agar pasien merasa nyaman, dengan dihiasi Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia dengan nuansa merah putih. Wali Kota Jayapura BN Hurutomimano mengatakan, mengenai pelayanan pasien COVID-19 di KMT DAR akan sama dengan pelayanan sebelumnya di LPMP Kota Raja. Pelayanan di KMT DAR, isolasi terapun, pelayanannya sama yang dilakukan di LPMP Kota Raja. Pelayanan sama, mengenai sisi itu, makan minumnya, juga tenaga dokternya, medisnya, obat-obatannya, semua sama. Pelayanannya sama dengan LPMP Kota Raja. Ditambahkan mengenai kebersihan kapal, BN meminta untuk rutin melakukan penyemprotan serangga, dikenakan adanya kebersihan yang tercemar, akibat serangga di areal kamar ekonomi milik PT. Pelni. Untuk fasilitas layanan jaringan seluler dan internet, serta fasilitas lainnya, baik televisi maupun dispenser yang diletakkan di masing-masing kamar dek 4. Setelah meninjau langsung kelayakan KMT DAR, BN memutuskan di dalam rapat bersama para stakeholder yang berperan aktif pada fasilitas isolasi terapung yang ditetapkan pada tanggal 21 Agustus kemarin, seluruh pasien COVID-19 di LPMP Kota Raja untuk dievakuasi ke KMT DAR. Beragam informasi menarik lainnya masih akan hadir kembali, tetaplah bersama kami.